Halo guys, jumpa lagi di Motosot TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang ini guys Cara mengoperasikan persneling ya Ini untuk konten pemula banget, konten singkat aja ya Ini untuk kebutuhan TikTok sama YouTube Short Nah ini ya, jadi ini gigi 3 Ini gigi 3, jalannya cuma 20-30 ya Kalau mau oper keempat gimana? Injak kopling, netral dulu, tarik keempat Nah jadi kita untuk pemula itu lebih baik diam dulu di netral Setiap pindah-pindah gigi diam dulu di netral Ini gigi 4, kalau kita mau turunkan ke gigi 3 gimana? Teorinya adalah, injak kopling, geser ke 3 dulu Oke, geser ke netral dulu sini, ke tengah Terus baru geser ke 3 ke atas Coba ya, injak kopling, geser ke netral dulu tengah Terus baru geser ke 3 gini Nah lepaskan kopling setengah, lepas penuh Seperti itu guys, caranya ya Jadi satu-satu Kita ulangi dari awal ya Kita senjiri, kayak gini Mau ke 2 nih, kopling, netral, over 2 Kayak gini Mau ke 1 gimana? Dari 2 gini ya Dari 2 mau ke 1 gimana? Netral dulu, ke tengah, terus over 1 gini Injak kopling tetep loh ya, gak boleh dilepas Fungsi nya kopling itu untuk mempermudah transmisi ini untuk berpindah-pindah Jadi wajib minjak kopling Bukan mempermudah sih sebenarnya Tapi ini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi Kalau gak diinjak kopling ini gak bisa pindah Bisa pun susah, ngerusak nanti Ngerusak transmisi ya Jadi harus injak kopling ya Mau 1 gimana? Oper Injak kopling Oper 1, kiri Atas Gini Nah setengah kopling buka Nah ini sudah jalan Lepaskan kopling penuh Terus kalau mau ke 2 gimana? Teorinya adalah Injak kopling Netralkan dulu Terus baru oper ke 2 Injak kopling Netralkan dulu Baru oper ke 2 gini Nah ini untuk pemula banget Untuk pemula banget ya Bukan untuk yang pro ya Nah Kita ulangi ya Ini gigi 2 Kalau mau ke gigi 3 gimana? Teorinya Injak kopling Netralkan dulu Oper ke 3 atasnya Injak kopling Netralkan dulu Oper ke 3 atasnya sini Plek Tuh ya Lepas kopling setengah Lepas penuh Kepampang Kalau mau ke 4 gimana? Teorinya Injak kopling Netralkan dulu Ketengah Oper ke 4 4 dimana dibawahnya netral Jadi tinggal tarik ke belakang aja Yuk praktek Injak kopling Oper netral Ini netral 4 dimana dibawah sini Tarik ke belakang Plek Kopling tetap diinjak Lepas kopling setengah Lepas penuh Kalau giginya sudah masuk Lepas kopling setengah Lepas penuh gitu guys Ini mau turun ke 4 gimana? Eh mau turun ke 3 gimana caranya? Teorinya Injak kopling Netralkan dulu Oper ke 3 Injak kopling Netralkan dulu 3 nya di atas kita Oper ke 3 gini Nice Lepas kopling setengah Tambah gas Seperti itu guys Ini kalau mau ke 2 gimana? Teorinya adalah Injak kopling Netralkan dulu Gini netral Oper ke 2 Sudah masuk Lepaskan kopling setengah Tambah gas Nah Kalau mau ke 3 gimana? Injak kopling Netralkan dulu Oper 3 3 di atas Sudah masuk Lepaskan setengah kopling Tambah gas Seperti itu guys Kalau mau ke 4 gimana? Teorinya adalah Injak kopling Netralkan dulu Terus oper ke 4 Sudah 4 masuk Lepaskan setengah kopling Lepas penuh Seperti itu guys Ya guys Gitu dulu guys Ini untuk video Pemula Buanget guys Seolah Kita lihat di tiktok Kok banyak yang Pengen tau gitu ya Caranya ngoper-ngoper gigi Ya tak buatkan ini ya Video pendek Cuma 5 menit baling ya Awas Kopling Netral Oper 2 Setengah kopling buka Gas Seperti itu guys Ini kalau sudah lancar ya Kalau belum akhir ya Santai-santai dulu Kalau sudah lancar gini Gak perlu ke netral ya Sand kanan Nah kayak gini ya Langsung aja Oper 3 Nah Langsung aja Gak usah mampir netral dulu Gak usah berhenti di netral terlalu lama Kayak gini Oper 4 Set-set Oh ya Sand kanan Pas Ini omar mau ke 3 ya Kopling Oper 3 Sengah kopling buka Gas Jadi langsung Kalau lancar Gak usah mampir netral terlalu lama Langsung tarik 12 Nah gini loh Nah Kalau mau ke 3 gimana Langsung aja Kopling Dorong 12 Nah Seperti itu guys Wampang Wampang guys Tenangan Wampang Kalian gak usah bingung Gak usah khawatir ya Yowes gitu dulu guys ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya 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 Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya